Pada video kali ini kita akan membahas tentang fakta, karakteristik, dan kehidupan hewan laut. Ini adalah ikan kepe-kepe Monalisa. Ikan ini juga dikenal dengan nama ikan kepe-kepe Angsa. Ikan ini dapat ditemukan pada kedalaman antara 0 dan 30 meter di Terung Bukarang. Ini adalah naga laut. Naga laut biasa dijumpai di karang berbatu, dasar laut yang banyak tumbuhannya, dan padang lamun di mana mereka bisa melakukan kamuflase dengan mudah. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal hidup di perairan tropis dan tidak dapat ditemukan pada perairan zona sedang dan dingin. Ini adalah paus kepala busur. Paus kepala busur punya mulut yang lebar dan tidak mempunyai sirip punggung. Habitat paus ini berada di perairan S-Artik dan Sub-Artik. Ini adalah manate atau lembu laut. Lembu laut mendiami kawasan pesisir berpaya dangkal di Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Laut Karibia. Ini adalah ikan kepe-kepe garis delapan. Ikan kepe-kepe ini dikenal dengan delapan garis hitam tipis dan titik hitam pada sirip ekornya. Ini adalah hiu putih besar. Hiu putih besar adalah salah satu dari lebih dari 450 spesies hiu dan merupakan hiu predator terbesar di lautan. Ini adalah silikon. Hewan ini memiliki ciri khas ikan-ikan purba, ekornya berbentuk seperti sebuah kipas, matanya yang besar, dan sisiknya yang terlihat tidak sempurna seperti batu. Ini adalah keong laut. Keong laut adalah molusca dari kelas gastropoda, yaitu hewan lunak yang memiliki cangkang. Ini adalah semadar cicit. Ikan ini juga dikenal sebagai baronang muka hitam. Bentuknya pipih kelihatan dari samping lonjong. Warna badannya kuning cerah. Ini adalah ikan barakuda. Ikan barakuda memiliki kebiasaan berkeliaran di kedalaman laut yang cukup dalam, membuatnya sulit dijangkau oleh mata manusia biasa. Ini adalah ikan pari langkutul. Pari ini punggungnya gelap ditutupi bintik putih. Ekornya panjang, juga terdapat beberapa duri beracun. Ini adalah singa laut. Singa laut biasanya memiliki panjang 2 sampai 3 meter, dan berat badannya berkisar antara 200 hingga 1000 kilogram. Ini adalah hiu mulut besar. Jenis hiu ini diperkirakan dapat bertahan hidup secara alami hingga 100 tahun dan mencapai panjang maksimal hingga 6 meter. Ini adalah penyu. Penyu adalah organisme yang sangat tua. Mereka telah hidup di bumi selama lebih dari 110 juta tahun. Ini adalah belut morai. Umumnya tubuh morai bermotif bertotol-totol dan berwarna cerah. Hal ini dijadikannya sebagai sarana kamuflase. Morai masih tergolong kelompok ikan meskipun bentuknya mirip ular. Ini adalah paus orca. Paus orca dapat ditemukan di berbagai lautan di seluruh dunia, dari perairan kutub hingga daerah tropis. Ini adalah ikan pari. Ikan pari dapat dengan mudah ditemukan, baik pada perairan tropis maupun subtropis, karena mereka menyukai perairan dangkal dan hangat. Ini adalah ikan kupu-kupu wajah oranye. Kepala dan badan depan ikan ini berwarna merah jingga pekat. Sirip punggung dan sirip ekor bagian belakang berwarna hitam. Ini adalah hiu martil. Hiu martil merupakan salah satu spesies hiu yang terkenal dengan bentuk kepala yang unik, mirip seperti alat pemukul atau martil. Ini adalah kepiting. Kepiting memiliki lima pasang kaki, dua capit serta cangkang yang keras untuk melindungi diri. Ini adalah ikan badut. Ciri khas ikan badut meliputi tubuh yang pipi dan berbentuk oval, dan warna cerah yang mencolok. Ini adalah hiu zebra. Habitat hiu zebra ini berada di kedalaman hingga 60 meter. Jenis hiu ini juga senang berada di lautan yang berpasir, dan memiliki terumbu karang. Ini adalah ikan pelkap. Ikan ini lebih menyukai aliran sungai yang memiliki aliran deras. Makanan ikan ini yaitu zoplankton, alga dan ikan kecil. Ini adalah udang gala. Sesuai dengan namanya, udang ini memiliki capit panjang yang menyerupai gala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!